Ngantumi kapan orang di? Jam makan malam juga. Kalau Pastor Deddy mengatakan dia bagi dalam tiga tahap, saya bagi dalam empat bab. Sabar-sabar di. Baik saudara-saudari, saya akan memulai sharing saya dengan refleksi tentang bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Dikisahkan tentang ada orang kerasukan setan, yang membuat dia akhirnya gila. Sampai dia pukul-pukul dirinya pakai batu, lalu orang ikat dia, tapi akhirnya bisa lepas juga. Tetapi Yesus datang, lalu Iblis itu takut kepada Yesus, dan orang itu dibebaskan dari kelompok setan, kelompok Iblis yang bernama Legion, karena mereka banyak, lalu dimasukkan ke babi-babi. Lalu orang itu, akhirnya diminta untuk pergi mewartakan kebaikan Tuhan yang dia alami. Pertama bahwa, dari Injil yang tadi kita dengarkan, saya meyakini bahwa hidup dan secara khusus perjalanan panggilan saya itu adalah pengalaman dikasihi. Saya sepakat dengan yang dikatakan Pastor Chris tadi. Semua adalah pengalaman dikasihi. Dikasihi oleh Allah. Seperti orang yang kerasukan setan tadi, yang kemudian setannya itu dimasukkan ke babi-babi. Makanya hati-hati makan daging babi. Saya tidak mau banyak-banyak makan daging babi. Karena orang lain tidak kebagian nanti. Jadi semua adalah pengalaman dikasihi. Pengalaman panggilan saya, pengalaman saya dikasihi oleh Allah, itu bermula ketika saya sudah bercerita sebenarnya di supiran kemarin. Ketika dalam misa perayaan malam pasca, saat Pastor Paro Kiku itu mengumumkan, oh ini ada pendaftaran masuk seminari menengah. Oh tidak tahu ada satu ibu di sampingku itu duduk. Dia bilang, cocok kau masuk seminari. Hanya karena itu. Masalahnya sampai sekarang, saya tidak tahu siapa itu ibu. Besok saya mau pulang ke rantai-tikur rencananya, saya mau cari itu orang. Semoga saya dapat. Jadi ketika saya mendengar kata-kata ibu itu, saya pulang ke rumah, saya kayak ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Dia bilang begitu itu orang. Padahal waktu itu, saya sudah siap untuk terjun ke lapangan. Maksudnya mau kerja. Saya waktu itu sudah pulang dari Surahako, yang tempat ada tambang di sana. Saya sudah training di sana tiga bulan. Dan bersiap untuk menyodorkan lamaran kerja. Lalu saya beritahu ke orang tua, saya mau tes masuk seminari. Bolehkah? Orang tua bilang, ya terserah kamu, kamu sudah besar. Akhirnya saya tes seminari. Dan ada sesuatu pengalaman unik yang kedua adalah, bahwa ketika selesai tes tertulis, kayak tes agama begitu, tes pengetahuan umum, ada tes namanya tes wawancara. Nah pertanyaannya ini klasik sekali, atau pertanyaan yang hampir diulang-ulang terus, itu pertanyaan. Mungkin dari zamannya Pastor Otto juga. Ditanya, kenapa kau mau masuk seminari? Hah, teman-teman yang lain, yang sudah duluan diwawancara itu, bilang, kalau kau ditanya begitu, bilang, karena saya mau jadi pastor. Saya masuk, saya ditanya, kenapa kau mau masuk seminari? Saya bilang, karena loongan kerja belum terbuka. Wah, baru pastornya bilang begini, terus kalau kau diterima di seminari, lalu kau diterima di sana, kau pilih mana? Ya saya jawab, kalau seminari duluan menerima saya, saya masuk seminari. Pastornya bilang, ya sudah, sana keluar. Eh, ternyata lulus, Kak. Sementara teman-teman yang serius menjawab tadi itu, ada yang tidak lulus. Lalu dalam proses awal mula itu, pengurusan surat-surat segala macam, ibu saya mengalami kecelakaan. Itu pengalaman yang ketiga. Awal mula panggilan. Kecelakaan di saat saya, sedang mau berangkat ke Makassar. Sibuk-sibuknya dengan hal-hal itu, adik-adik saya baru mau mendaftar SMP dan SMA. Siapa mau kasih makan babi? Itu lagi dipikir. Di tengah keraguan-keraguan seperti itu, ibu saya itu berkata, kau pergi saja. Eh, saya pergi. Dengan, saya istilahkan dengan sedikit iman, mungkin tidak lebih besar daripada biji sesawi. Eh, karena siapa yang berani tinggalkan orang tua seperti itu? Saya tiga bersaudara dan saya anak pertama satu-satunya cowok. Ya sudah, saya pergi saja. Dengan harapan bahwa orang tua saya baik-baik. Eh, akhirnya sembuh. Puji Tuhan. Semua berlanjut. Karena saya lulusan SMK, maka saya berproses di seminari itu hanya satu tahun. Namanya kelas persiapan atas. Seperti Pastor Otto. Hanya kami beda jurusan. Di waktu STM, jurusan yang suka di kontak-kontak listrik itu. Nah, kalau saya jurusan yang suka tidur di kolom-kolom mobil itu. Satu tahun di seminari menengah, proses berlanjut, ada keraguan. Ini pengalaman keempat. Keempat atau kelima, D? Ada keraguan. Kenapa? Karena setelah itu, kita itu harus tes masuk Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Wah, keras ini. Apa mau saya tahukan? Kalau dibilang ini kunci berapa, ini kunci berapa, saya tahu. Kalau dibilang mau tes masuk Sanata Dharma, wah ini kacau ini. Saya ragu. Bisa jika saya ini. Dan ternyata lulus. Oke, lanjut. di Tor yang diceritakan Pastor Deddy tadi. Tahun orientasi rohani yang ada di Toraja. Di sana kita mengolah hidup rohani, hidup kerja juga. Wah, kalau kerja ini, kita anak petani itu sudah biasa dengan lumpur, sudah biasa dengan lintah, itu tidak masalah. Tetapi dengan membangun hidup rohani ini, kita sudah, sudah, apa namanya, sudah terbiasa kalau saya kebetulan waktu itu sudah satu tahun menganggur. kalau malam itu hanya pergi minum balok, kumpul-kumpul minum balok, wah, tiba-tiba disuruh doa, pagi, sore, malam, doa, pagi, sore, malam, doa, pagi, sore, malam, apa ini? Saya bilang, wah, kacau ini. Lalu, sampai diajak lift-in. Seperti yang umat pernah lihat, ada frater-frater lift-in biasa toh. Nah, kami juga diajak lift-in. Teman-teman juga yang lain diajak lift-in. Kebetulan saya dapat itu hari, di ujungnya, mesawa itu, namanya stasi Bakaru. Wah, mengerikan di sana. Pada waktu itu. Sekarang mungkin lebih mengerikan. Saya pulang, lalu akhir, ternyata menjadi pastor itu seperti ini. Umatnya itu seperti ini. Tidak seperti di Mamasah. Maksudnya di kota Mamasah begini. Di sana, di ujung. Wah, ternyata seperti ini kehidupan di sana. Saya pulang berproses. Eh, akhirnya lanjut. Lanjut ke seminari tinggi. Nah, seperti teman-teman ceritakan tadi, di seminari tinggi itu, kita bergulat dengan namanya studi. Belajar. Dan pelajarannya aneh memang. Tentang hal yang tidak kelihatan. Tetapi kita yakini bahwa itu ada. Apakah itu? Itulah Tuhan. Ini juga pergulatan untuk saya. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang diyakinai itu dalam tumpukan-tumpukan buku yang kita pelajari. Lalu itu kita sampaikan kepada umat. Makanya jangan heran, kalau Anda ketemu frater-frater, atau ada pastor-pastor baru, lalu dia berkotbah, atau menjelaskan tentang iman, oh penjelasannya itu seperti di surga. Umat tidak mengerti. Karena memang seperti itu. Susah itu. menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan yang tinggi, diajarkan kepada umat. Kalau orang di Mamasa mungkin mengerti sih. Kalau kasihan umat kayak di Rea begitu. pastor saja dipanggil Bapak. Pak Otto. Lalu saya menjalani tahun orientasi pastoral di Supiran. karena SK-nya Supiran waktu tahun 2017 itu belum keluar, maka tiga bulan pertama saya menjalani tahun orientasi pastoral di Parokimesawa. Dibimbing oleh tiga pastor. Pastor Kornel, Pastor Indra, Pastor Woga. Lebih dari 40 stasi saya kunjungi dalam tiga bulan itu. Oh menderita juga saya. Banyak luka-luka. Motor juga luka-luka. Tetapi yang cukup menjengkelkan adalah orang yang saya temani ke stasi itu. Kebetulan sekarang dia sudah jadi frater di Jakarta. Kalau saya jatuh, dia ketawakan saya dulu sampai dia capek. Baru datang dia tolong. Baru dia hitung. Oh frater sudah lapan kali jatuh. Saya ingat betul loh. Selama saya di Mesawa itu saya lapan kali jatuh. Karena dia hitung. Tiap kali mau ke stasi dia kasih ingat saya. Frater sudah lapan kali jatuh. Wih saya bilang kalau begini terus kita jadi pastor di. Seperti ini jalan yang dilewati. Seperti ini umat yang dihadapi. Wow. Ini pergulatan besar. Belum lagi saya pindah ke Supiran. Di sana ada lapan belas stasi. Bersama dibimbing oleh pastor Indra. Tapi syukur kepada Allah. Justru pengalaman yang seperti itu yang menguatkan saya. Berjumpa dengan orang banyak. Dengan orang-orang yang sederhana. Dengan kehidupan seperti. Ya begitulah kehidupan di pedesaan. Dengan panorama alam yang seperti itu. Saya belajar. Oh ternyata umat yang saya layani nantinya. Bukan orang-orang. Bukan semuanya adalah orang-orang besar. Tetapi terutama juga orang-orang seperti ini. Seperti kata Yesus toh. Kepada orang-orang miskin. Itulah yang diprioritaskan. Pewartaan kerajaan Allah. Dan itu yang menjadi tidak mudah. Kembali ke Jogja. Saya harus bergulat lagi dengan studi. Nah disitu kayak seperti saya sampai pada titik jenuhnya. Kalau air mendidih itu. Saya dan teman kelas saya. Pastor Roja. Tidak pernah sepakat kami waktu hari. Sudah jenuh sekali untuk belajar. Kami akhirnya sepakat. Bro kita telpon kami orang tua di. Sepertinya kita mau kami dikeluarkan dari seminari ini. Karena target yang diharapkan seminari. Belum bisa kami penuhi. Akhirnya malam itu kami telpon orang tua. Saya telpon bapak aku. Saya bilang ya sabar-sabar saja. Kalau dengar pemberitahuan seperti apa tentang kami ya. Terima saja. Bapak saya berkata. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Ya sudah. Kami terima. Tetapi kalau Tuhan memilih kamu. Pasti dia akan tunjukkan jalan. Saya seperti apa yang merasa tergetar begitu. Dengan kata-kata bapak saya. Seharusnya saya ingkot baik bapak aku. Bapak aku ingkot baik saya. Dan itu meneguhkan. Saya meyakini bahwa itulah. Dari semua itu. Itulah pengalaman. Pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak pernah berpikir akan sampai di mesawa. Eh di memasah. Saya tidak pernah berpikir akan bertemu dengan orang-orang. Seperti saudara-saudari sekalian. Akan keliling di stasi-stasi kita yang seperti ini. Seperti di mesawa dan supiran. Tidak pernah berpikir bahwa. Kalau kita pergi ke stasi. Lalu kita jatuh. Kita akan ditertawai. Direkam. Bahkan masuk Youtube. Semua itu adalah bagi saya adalah pengalaman dikasihi oleh Allah. Dan maka dari itu. Kami. Saya secara pribadi yang mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah itu. Berusaha untuk mengasihi. Orang banyak umat yang kami layani. Dengan pengabdian diri. Dengan pemberian diri. Lewat pelayanan. Setiap hari. Semoga orang-orang jomblo yang ada di depan anda ini. Setia sampai akhir. Dalam karya pelayanan. Terutama kami yang baru satu minggu ini jadi pastor. Eh satu minggu. Apa sih? Katanya teman-teman OMK kemarin waktu saya baru tiba. Dainatami. Teman tak sudah jadi pastor. Ya begitu saudara-saudari. Semoga kita tetap saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dalam karya pelayanan kita. Dalam tugas-tugas kita setiap hari. Pengalaman dikasihi oleh Allah yang kita alami. Mari kita wartakan. Mari kita bagikan kepada orang lain. Menjadi kesaksian hidup kita setiap hari. Seperti seorang yang disembuhkan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Semoga Ruh Kudus membantu kita. Amin.